Masih barengan sama Den Boy di Lintas Jenre Hari ini aman nih Den Aman Aman nih Tadi pada saat kita mau naik Di headphone kita Ada suara musik Tapi yang ada di studio semuanya Itu gak ada nyetel apapun Ya kita semua sepakat itu adalah gangguan dari Makhluk yang tidak keliatan Gak apa-apa Namanya juga live Jadi begini real ya Gak ada setting-settingan Masa Lintas Jenre digodain sama setan Jangan dong Kalo mau tuh besok aja hari kami Si Dira sama Intan lu godain ya Jangan lah kita kan disini cuman Ngobrol-ngobrol santai sama minum-minum teh Oke Den gimana di Adam menurut lu? Gue baru yang dengerin mereka banget tuh Tahun ini juga sih Akter Plus? Akter Plus Oke timur? Timur masa-masa sih Masa-masa the best sih Masa-masa the best Sama doa juga suka sih gue Doa juga Doa juga V205? Hanya kau tadi tuh albumnya Iya Itu gue baru nemu lagi Gue baru digging gitu Bulan lalu apa Oh oke Shuffle Eh shuffle replay Iya 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 Tapi emang kalo ngomongin band-band yang memang besar di 2000an tuh Banyak banget Den Banyak banget Kelat ya gue Gak apa-apa Gak ada kata terlambat Untuk seorang Seorang Ape Nungguin nih Buat orang-orang yang mau ngulik tuh gak ada kata terlambat Santai Gue aja baru ngulik beberapa band yang memang Wah ternyata ada band ini ya Ada band itu ya Kayak gitu Gak apa-apa Oke Den ini Lo baru aja nge-release single Yes Bulan lalu Bulan lalu Eh bulan ini Awal bulan ini ya Desember 4 Iya Sehari sebelum gue ulang tahun Thank you banget Happy birthday Bilal yang ulang tahun Bilal yang ulang tahun kemarin Oh iya Apa judul lagunya You are not my savior Ya you are not savior Ini Gimana menurut lo setelah rilis Setelah lo puter balik dari post rock tiba-tiba Dang Kepop Gue lumayan puas banget sih Soalnya gue merasa ini Lu ini Lu tuh ini ya Ini Bukan yang sebelumnya Iya Kayak dulu mencoba jadi dark banget Apakah harus beda Harus ini Harus itu Tapi gak tau Apa puter balikannya ini tuh Lumayan Agak ngebrang ya Ngebrang banget sih Parah Lo dari yang post rock Tiba-tiba langsung ke pop Post rock Ke alternatif Alternatif Terus ke pop Sekarang gue menurut pop Gila Lo apa yang ada Ada di Selain tadi lu bilang bikin lagunya Susah ya Yang Elektronik dan post rock Dan lain-lain Kenapa lo tiba-tiba Oke lah Ini nih Rumah gue Ini nih Jalan gue tuh ini Gitu Gue ngerasa pop tuh Apa ya Straight forward banget liriknya Dan gue Gue mencoba banget Apa ya Nulis lirik gak usah Maaf nih Bullshit-bullshit gitu Yaudah harus Apa yang gue pikirin Apa yang gue Perasain gitu Yaudah langsung aja Iya 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 Memang Tapi berarti lu Kalo lu tadi bilang lu pop Lu Siapa kiblat lu? Pada saat Menurut lagu ini ya Bleacher sih Bleacher ya Sesuka itu loh sama Bleacher Sama Jack Antonovnya sih Dia kan produs Dia produs Taylor Swift Lana Delo Iya Wah gila Lana Delo tapi dengerin kan? Dengerin Tapi yang dulu-dulu sih Video game gak ya? Video game Video game Brooklyn Baby Iya Mantap Gila ya Tapi cocok sih Dan lo disini Dalam artian Lo nge-release single ini Dengan lo Dengan Apa ya Visual lo yang seperti ini Cocok Eh lo bisa main alat musik? Basic gitar udah Sama piano udah Cukup sih Yang penting Ya udah tau Mau ke arah mana Iya 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 Itu cukup sih menurut gue Untuk lo Tapi kalo manggung lo Full band? Full band sih Full band? Tapi juga ada sequencer gitu Oh Iya Dulu sih ada sequencer Sekarang pop Gak banyak Gak banyak yang harus Di sequence banget Jadi Belum manggung full band lagi kan Jadi belum Kepikiran Oke Eh terakhir main dimana? USS kemarin Tapi itu strip down Oh Kalo yang dulu radio kemarin Itu doang ya Apa namanya? Streaming ya? Iya streaming doang Itu Dalam rangka hari ibu kan? Iya Kayaknya iya deh Kayaknya cewe semua soalnya Cewe semua Tapi kan gue bukan ibu Iya juga sih Oh tapi itu Itu salah satu event Holy market deh Iya Holy market Iya kan Sampai tanggal 27 kan besok Holy market Jadi ya Lo berkecimpung disitu Gue juga dulu pernah tuh Baca puisi Wah Wah itu itu lebih random lagi tuh Hah baca puisi Lo tau gak? Baca puisi Gilang gomblo Dia baca Orang-orang puisi Dia enggak Dia apa? Ngerap Iya Tau Indomie kan? Iya Belakangnya dibaca sama dia Gila itu absurd banget Padahal ada siapa coba Ada Bapak Sapar Almarhum Bapak Sapardi Dia itu Dia itu Dan parah banget Wah Gila Gomblo emang Gakudah lah Gakudah lah Gakudah lah Emang doi otaknya Begitu ya Nah ini ngomongin soal single baru lo Video clipnya juga udah ada kan? Ada Siapa yang bikin? Loneliest Club Oh Wih Gila Michael Christianto Dan Adi Adi Trisky Iya Lu kok gak kenal sih? Enggak Gue lupa nama panjangnya Parah banget Baru kenal pas hari H Itu konsep dan lain-lain Apakah kalian duduk bareng Atau dari lu Terus kemudian di Renov Rumah Apakah terus kayak di Kayaknya diginian deh Den Pas gue bikin lagu Tuh gue Gue cuman kebayang Gue hancurin barang Itu doang? Itu doang Imo banget lu ya I am Basian Green Day Oh Iya Iya Tapi sempet Lu sempet nikmatin Imo gak sih? Lu bikin popang sih Popang ya? Blink Sam 41 Oke Rejamsut Pigaskin Killing me inside Itu kan bukan popang Tapi oke Berarti lu Lu memang Pada saat lu nulis lagu ini Di bayangan lu adalah Ya gue Lu ngancurin barang Ada TV disana Iya kan? Enggak Eh gak ada TV Bukan Vinil Kaset Kaset dan lain-lain Kenapa gak ada TV sih? Nah tadinya pengen Tapi Ya Dadakan Parah kan banyak banget tau Di pinggir jalan yang TV Iya TV-TV yang udah gak kepake Iya jatindegara tuh banyak Lu bayarin Bener Di kejubatan hitam Timur Lu tapi kejembatan hitam Itu yang Yang itu loh Pasar yang loakan gitu Iya tau Itu banyak banget Blender gitu-gitu kan Banyak kan Weh jangan salah Ada jenglot Takut Wah Gue 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 cerita sedikit ya Gue kejembatan hitam pertama kali sama Uncle John White shoes Wah itu udah Dia nyari vinil Segala macem Nyari barang-barang antik Kamera dan lain-lain Tiba-tiba di satu sudut Dekat Rumah makan gitu Wah nih kok Ipes nih Sepi nih ya Gitu kan Jual jenglot Gila Di Asli Wah gue gak tau Timur bro Timur Timur The best Jats Belakangnya Stasiun Jatin Negara kan tuh Gila Ada hotel juga tuh disitu Gila itu Menyenangkan Timur tuh the best ya Timur crazy Karena kan perbatasan utara juga Keras juga sebenernya kan Nah ini ngomongin soal single lagi Kita jadi kemana-mana Jadi kejenglot Kenapa jadi jenglot Jadi keimur Nah ini ngomongin soal single Lu nih Lu yang nulis Lirik ya Lirik ya Kenapa lu Bikin lagu itu Apa nih Apa Di belakangnya itu apa Tahun ini saya habis putus Oh Gitu Kayaknya gue tau mantan lu deh Iya gitu deh Iya Itu kan Eh Bener berarti Bener Bener Sorry Gak apa-apa lah Membekas sekali sepertinya Udah minta izin kok Jadi aman Oh udah Tapi berteman dong Gimana ya bro Iya Udah Gak apa-apa Tapi gini Kayak tadi gue bilang Pas kita ngobrol di samping Ya Bikin lagu emang dalam keadaan yang Apa yang lu rasain Lebih-lebih kena sih Makanya pada saat lu bilang Abis utup Oh pantes Ngancurin barang nih Apakah itu barang-barang Memorabilia lu bersama Iya Iya Pantes Lu baca kan Nah itu ide Ide-ide barangnya dari si Gana Lonelys Club Oh Lonelys Club Shout out Shout out to Lonelys Club Butuh apa kayak gitu Tarik gue kayak Gana Ayo Ya elah Gue mah free Gue buat anak-anak Gue juga timur masalahnya Jadi ya Cibubur Cipinang sih gue Cibubur Walaupun ponok ranggon sebenernya Buburan Tapi ya itu Berarti emang Lu bercerita tentang si Ya Masa lalu lu Bersama orang Bersama Doi Kemudian Lu nulis lagu ini Konsep lagu Apa namanya Konsep video Clubnya pun sama Ngancurin barang Iya Marah aja Wih Eh tapi Gini Kalau ngomongin soal Biasanya dibilang lagu patah Tiga Lebih ke proses setelah putus Kayak marah-marahnya setelah putus Iya Gitu Ini Kayaknya lagu pertama gue tentang Cinta Iya Eh biasanya tentang apa lu nulis Keadaan sekitar Iya Yaudah kayak Apa yang lu liat Apa yang gue pikirin Mental health dulu banget Kan dulu kan gue emang kayak Fokusnya kayak yaudah Apa yang disini Udah Iya Tapi ya Lanjut Nggak dulu tuh Dulu gue beda pemikiran sih Dulu kayak Ih apa sih nulis senang cinta Ternyata Semakin kesini semakin dewasa Iya Gak apa-apa Pola pikir berubah Iya Semakin dewasa lu Den Change Nah itu Kenapa ada lagu timur di Adams Itu karena Cinta juga Saat aku dan kamu bicara Gila 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 Jangan ya suara gue jelek soalnya Tapi Den ya Jujur gue pada saat lu rilis tanggal 4 itu Memang gue Kan udah banyak banget yang Mungkin Circle pertemanan lu semua nge-share Lu akan rilis segala macem Gue juga dapet bocoran dari beberapa teman gitu Dan Wow Pada saat rilis tanggal 4 Mantep Thank you Sumpah mantep Gue nyet banget gue lagi Ya gue lagi Lagi-lagi Lagi apa ya Lagi di ruang tamu segala macem No 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 nih Oh iya Rilis nih kan Rilis kan Dang Beh Gan gan The best gan The best Gila Eh tapi lu sekarang Bareng sama Lonelyscape juga Yang cuman videonya Oh videonya aja Oh oke Tapi lu di manajeri sama Gana Yoi Nih buat teman-teman nih yang mau bikin konser virtual nih dari semua mungkin ada provider atau apapun lah ya minuman dan lain-lain Kalau misalnya mau cari talent ataupun performance Wih Eh nih ada Denisa nih silahkan hubungi Gana langsung aja tuh Instagram lu ada nomernya Gana kan? Ada dong Nah itu Gana nih Mantep Gana Gana-gana kamu nih Gana-gana kamu Eh tapi ya Kalau ngomongin soal Oke tadi lu bilang Kalau luar lu memang Siapa tadi? Taylor Swift dan lain-lain Kalau lokal Soloist Soloist Siapa? Rosa Cewek Cewek Aduh gue kurang ngulik sumpah Cewek kurang ngulik ya Cuman Mbak Tami Oh Tam-Tami ini Tam-Tam-Tam Tolong lah Tam Diajak lah nih Mirza dan Tami Karena Karena lu harus dengerin proyekannya dia yang sama Mirza sih Udah Gimana? Gitu banget Iya kan? Itu keren banget Keren-keren Keren banget Gue tanya kemarin pada saat gue ngobrol sama mereka Kenapa sih lu pada bikin lagu kayak gini? Usai-usia Udah pada berpikir Kesana Gue bilang gitu Iya mereka pendewasana aja Den Iya Sama kayak lu Iya kan? Dulu lu ngomongin mental hot dan segala macem Sekarang lu Semakin Bertambah usia Akhirnya lu bisa Ah ternyata begini Rasanya patah hati Ternyata begini segala macemnya Iya Iya Lu kok malu-malu gitu sih Den? Santai aja Waduh Tapi ya Yang bikin lu Akhirnya Wah gue bikin karya Orang-orang ini yang gak dengerin siapa? Yang Wah dia lagi yang dengerin Orang-orang yang gak ekspek Oh yang gue gak ekspek Bakal dengerin karya lu Kuntu Aji Kuntu Aji Petra Oh Petra juga? Iya Kenal tapi sama Petra? Cuman Cuman kenal aja Oh oke Gaya ngobrol gitu kan? Enggak Sama siapa ya Kayaknya itu deh Sama Tami Sama Tami ya? Iya Gila ya itu Ngefans banget Sorry-sorry Lu selalu ngefans itu sama The Trace? Wah buset Dulu gak pernah skip Nonton mereka manggung Jamannya sama Iga? Apa enggak? Setelah Soalnya pas masih sama Iga kan gue masih Gue belum Oh Iya-iya-iya Itu Bocil Bocil Tapi jaman-jaman The Trace awal-awal tuh emang itu keren banget sih Iya gue sampe dengerinnya juga Parah Gue nonton di SCBD Lupa nama acaranya Gue selalu lupa nama acara yang di SCBD tuh Ada Iga mas Ada TTTW disana Gila itu mereka belum ada yang di endorse apapun Rame Belel banget Iga belum ganteng Udah ganteng tapi maksud gue belum rapih Kayak sekarang lah gitu Kayak cuman pake jeans Sepatu konverse merah Baju tie-dye Gila inget banget gue Main gitar emang keren banget sih Iga tuh dulu pernah bikin itu Kelas gitar gratis Di Taman Suropati Itu Gue sempat ikutan tuh Sama si Main gitar Iya main gitar Kelas gitar gratis Sama si Lu tau itu gak Bandnya Siapa kan Kakaknya Anda Adanya Anda perdana Bonita 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 Sama suaminya tuh Mereka berdua bikin kelas gitar gratis Di Taman Suropati Tiap hari Minggu sore Dan itu gila Yang salah satu yang ikut adalah Adnan Fis Iya Mame Keren Asli Gila Itu The best Itu the best Zaman itu ya Wah jadi kemana-mana nih Dari ngomongin single Gak apa-apa lah Jenglot Gak apa-apa Lintas jendri Live Gak ada setting-setting Apa Tapping-tapping itu Tapi ya Apakah lu akan membuat Lagu berikutnya Bertemakan cinta lagi Full album sih Lagi jalan Udah mulai proses Enggak ya Tentang Cinta Iya Wah Ketagihan lo Enggak juga sih Experiencenya kebanyakan Wow Oke Tapi sekarang Masih sendiri Iya Oke Kebetulan Tapi menyenangkan sih Terus lagu cinta tuh Iya kan Dia juga Pada waktunya Kita songwriting Gua songwriting tuh Sebenernya awal-awal cuman kayak Eh bikin lagu bareng kali ya Soalnya reference kita lagi Lagi sama Richards Taylor Swift Phoebe Bridgers Gitu-gitu kan Yaudah coba aja Eh jadi Salbung Tapi Doi lagi gak patah hati juga dong Enggak Enggak kan Membantu gue Membantu Oh jadi Emang lu berarti udah kenal sama Rehan ya Udah Apakah kedepannya bakal ada kolaborasi Entah itu Rehan memang Bener-bener lu ajakin Han yuk sama gue gitu Hmm Jujur belum tau Belum 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 liat Idola remaja saat ini tuh dia Yoi Gila temen gue Rehan Pop Wah Siapenya Ucup Pop tuh Bang Ucup Bang Ucup Ya Allah Ucup Udah lama gak ketemu Ucup Iya lagi banyak banget tuh Rehan Iya kan Berarti emang lu sama Rehan udah kenal lama Gue dulu nge sound gelas kaca Band dia Oh iya Doi gelas kaca Berarti dari sana lu kenal Akhirnya lu Memutus Eh bikin lagu baru Eh lagu bareng Dia juga baru keluarin Solo kan Sama si Agatha Yoi Bagus juga sih tuh Bagus banget Gila temen gue ya Sahabat gue lah dari kecil Doi tergila-gila itu sama Rehan Parah Parah Udah nikah padahal Ya Gila Den Wah parah Den Wah kacau deh kata dia Mantep emang Dan Tapi emang Rehan Apa ya Main gitarnya jokup banget sih Iya Menurut gue juga Kenapa sih lu belum kepikiran untuk bikin Sesuatu yang bener-bener berdua gitu Denisa dan Rehan Iya dan Reza kali ya Denisa dan Rehan Belum kepikiran aja sih Dia lagi sibuk juga Project-project yang lain Pengen sih Satu hari collab Selagu gitu Ya mungkin di masa yang akan datang ya Akan terjadi tuh Hal-hal yang Kita obrolin saat ini Yoi Ya Apakah Eh lu kan tadi lu bilang Mau bikin album Ada berapa lagu Kira-kira Yang lu udah siapin Bojoran 10 Kenyang tuh Kenyang Kenyang Begah Begah Eh tapi Si Yang membantu lu Di album ini Udah tau siapa aja orang-orangnya Rehan Oh pasti Rehan lagi Pasti Baska Ravis Dia membantu Produce Selagu Terus Temen gue Nama Johannes Abi Dia yang bantuin gue rekaman Mixing Mastering gitu Dan dia ngeproduce Dua lagu Disitu Oke Kalo artwork segala macemnya Artwork sama Loanis Club Ini Bang Gana nih Banyak banget nih Gila Video klip iya Artwork juga iya Eh kalo artwork yang si single ini Iya Si Loanis juga Iya Wah gila Studio ya Dimana sih Loanis Gan Oh di Cepete Ini barang-barang Saniter ya Tetangga Tetangga ya Gila Gue sangat seneng nih Karena gini Pada saat gue Ya masa gue Lemaja dulu lah gitu Ketika gue besar Di pensi dan lain-lain Saat itu memang Apa ya Skenanya yaudah gitu Kemang Tebet Kemang tuh yaudah Gengengannya tuh Aksara dan lain-lain Tebet tuh ruru Udah Udah Disitu gitu Tapi ya Nongkor-nongnya tetap bareng Sekarang gue seneng nih Banyak banget hal-hal yang baru Kayak gini Ada Lonelis Ada Saniter Ada Kolibri Ada apa-apa Segala macem Jadi kayak banyak temen-temen yang mungkin Berpotensi bisa ya Kenalan Eh gue punya lagu ini nih Taruh aja dong dipublish segala macem Iya kan Boleh kan kan Boleh dong Tuh Gila Eh ada gak sih Satu orang nih Yang pengen banget lo ajak Gue pengen banget sama dia Collab gitu ya Hah Gue pikir bentar ya Lama nih Gak ada kayaknya Belum Kayaknya collab sih Belum Belum Jevin Julian Kenal Kenal Jevin udah Dari dulu tuh emang pengen collab kan Kemungkinan Emang mau songwriting bareng dia Tapi belum tau buat album atau apa gitu Yaudah iseng aja dulu Tapi emang reference dia tuh Kayak reference gue dulu Tom York Bon Iver Jevin? Jevin Oh iya? Iya Dia Tom York banget Oh gitu? Die hard fan Wow Gila Baru tau gue Di luar Collab-collaban Gue pengen banget nyanyi sama David Bayu Udah Itu sebelum gue mati Nyanyi aja Oke kita telpon ya Gila lo Keningin-dingin gue Om Om David Ini ada nih yang Ya Lo main kayak Mblock lah Oh iya Lo main kayak Mblock Lo main kayak Unionwell Kalo memang mau di fasilitasi Let's go Aminin aja dulu ya Iya Bisa terjadi deh Gak mungkin Gak Tenang aja Tenang aja Bisa Gan Ayolah gan Gue bantuin kan Kalo memang Morgan Bisa gitu Bayu baik orangnya Baik Asli baik dia Dan semenyenangkan itu Gue nonton naif tuh cuman pernah sekali Dimana? Sinkronis Sudah Tahun lalu? Iya Wah the best sih Gila ya tahun lalu Tahun lalu sih Untung dateng Untung dateng Sebelum ini semua terjadi Iya gila Nonton noah gak lu? Bah Banjir Nangis Bukan masalah nangisnya Nontonnya dalam Keradaan sadar atau enggak Kebetulan lagi sadar Oh Kebetulan nih Lagi detoks Lagi gak minum Itu kan karena Si Noah sama di Adams Disandingin kan Gue kayak Ah kayaknya di Adams Bisa nonton di lain hari deh Noah nih yang jarang Iya Kesitulah gue Set Walaupun Memang beberapa kali Gue dateng ke press comedy Tapi kan dia gak nyanyi gitu Tapi ya Ini nih Manggung Ariel Udah Pakein emtek disini Iya Apa lagi Auranya Itu Auranya Banggung aja ini Orang beneran gak sih Iya kan Parah kan Kalo yang gak sadar Dua tahun lalu Dewa Oh Dewa yang sama Ariel Sedan Once Iya Be Itu the best Banggung Tapi emang Saat ini gue Berpikir Synchronize adalah Salah satu event musik terbaik Iya Yang ada di Indonesia Iya Gila ya Gila Itu yang ngantri Itu dari siang Udah banyak banget Bukan ngantri masuk ya Ngantri orang tua Lama banget Ada satu masa gue kayak Wah udah lama nih gak nonton Teenage Death Star gitu Masuk set Wah Bau Bau banget Gila ini Abang-abangan semua nih Gue paling parah Pas nonton CCTV Wah CCTV Gila Bau banget Bau 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 ketek Semua Semua Den Semua Itu kan Teenage Death Star Ditaruh di satu ruangan kan Oh iya Jadi memang ngelekep bang Apa ya Ngelekep apa ya Pokoknya Sumpah segala macem Gila itu semua orang Apa namanya Gak ada yang diem Dan memang Berkeringat Jarang olahraga tuh Gak ada yang sadar Bener gak ada yang sadar Gak ada yang sadar Takut gue sama ruangan yang itu Iya parah Den Wah gila ini Kalo ngomongin festival musik sih Synchronize the best Lu tipikal orang yang pemalu gak sih Den Sebenernya iya Sama orang baru Sama orang baru ya Oke Pantesan tadi kayak Wah Iya gak sih Kaku banget gak sih Kaku banget nih Tapi santai aja sebenernya Gila Lintas Jendri nih Emang gue sediain untuk Butuh waktu Bener Bener Butuh waktu Mapping dulu Mapping Iya sih Baca Ini ya Apa Aura Aura Aduh Dan thank you banget udah mampir ke Lintas Jendri Thank you juga Semoga single baru lu nih Bisa dinikmati sama banyak Amin Orang lagi Amin Iya kan Iya Iya banget Kedepannya bakal ada album Yes Tapi yang paling deket bakal ngapain lu Single kedua Kapan Rahsia sih Tahun ini Enggak tahun depan Iya udah mau abis juga tahun ini sih Januari gitu Belum tau ya Belum tau Tapi single kedua Yoi Bahasa Inggris lagi Full Bahasa Inggris Masih sama Apa namanya Temanya Iya Tapi lebih sedih Oh gitu Ini kan lu sedikit ada Wah ini lumayan Lumayan apa ya Lumayan berisik selagu yang Sejauhnya kemarin Lumayan jedir Yoi Memang Wah gila nih marah-marah banget nih Iya Besok lu mungkin Iya Eh tapi gini Kalo gue tanya lu sebagai cewek ya Ini gue kan Gue di posisi cowok ya Cewek kalo abis putus itu Sedih dulu ya Sedih dulu baru marah Sedih Marah abis itu udah plong Iya Terus udah yaudah Bye Iya kalo cowok kan gak Gak cowok gimana sih Kalo cowok nih ya Seneng dulu Terus sedih Seneng Berpikir baru sedih Oh gitu Iya gitu Lo ada fase berpikir gak Belum berarti nanti Berpikir setelah marah Oh Marah berpikir baru sedih Sebenernya Kalo mikir-mikir gitu kayak Oh sorry sedih dulu deh Tengah-tengahnya gitu loh Iya Pengantar lo menuju ke Marah Abis itu udah plong Iya kan Lo sedih dulu Lo mikir Kenapa gue putus Iya Kenapa gitu Kemudian Dunia gue hancur Iya Yelah Kalau taga Makan tuh Makan tuh sedih Yaudah lah Gak usah disedihan Den Karena lo adalah salah satu talenta muda Yang memang Menjanjikan Thank you lo Iya lah Gue orang yang saltingan maaf ya Enggak Jangan kayak Bilal Emang dia saltingan Dia juga gitu tuh Lagunya bagus-bagus Den Anak itu Bagus banget Tapi dia gak pede Kayak ajang gitu Iya Itu lah Itu memang Ya maksud gue gimana ya Memang Gak mau Apa ya bahasanya Iya memang gitu lah Ngerti kan lo Maksud gue Sama Bagus kayak lo juga Maksud gue Lo adalah salah satu talenta Yang memang menjanjikan Kalau misalnya Malam hari ini Ucup dengerin Cup-cup ini Cup tolong Cup-cup Aduh Sinkronize Kenalan yuk bang Oh lo belum kenal ya Belum Aduh Jangan deh Enggak impian gue main di Sinkronize Amin amin Mungkin bisa kejadian nanti di 2022 Tadinya gue planning banget Tahun ini gue Apa Bukan apply apa Play kayak job anjing Gak apa-apa Apa namanya Gak ada audisi kan ya Gak ada lah Gak ada Gak kayak Winifest ya Beda Ya pokoknya apa Pokoknya yang lagi lo kerjain Den Lancar Semuanya Makasih Udahlah patah hatinya Dinikmatin dulu Lo bikin karya sebagus mungkin Karena lagu lo yang ini Bagus banget Thank you Saya lagi Sukses buat lo ke depannya Thank you banget Udah main ke Lintas Jendri Kita akan ketemu lagi Lintas Jendri Di bulan Januari Emang iya ya Emang iya Bulan depan Eh minggu depan masih ada gak sih Udah libur kan Masih ada lagi Belum ada tamu Tapi yang pasti Januari Udah ada yang ngantri Lo pasti akan Senang ketika gue umumin ini Yang pasti di Januari besok Lintas Jendri Akan kedatangan Superglad Dari timur tuh Dari timur Salah satu band rock Band punk dari timur Oke Abang-abangan semua tuh isinya Buluk Jadi buat temen ini kah Selamat istirahat Kita jumpa lagi di hari Jumat Sekali lagi Denisa Thank you Den Ini lagu lo Den Thank you banget Lo yang present deh lagu lo Jadi ini Jadi gini Ya gak apa-apa silahkan Ini adalah You're not my savior Enjoy Selamat malam Dan selamat istirahat Classic Rock I wanna hold your hand Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax